Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Manggunugoro mengkritik keberagamaan yang formalistik Formalistik itu ya tadi hanya raganya saja Niru Nabi iya, tapi fisiknya saja dan untuk pamer Katanya, Manggunugoro menulat nelat Nabi Sa'ben sebo mampir masjid Jadi suka meniru Nabi hanya untuk pamer dan setiap waktu masjid Maksudnya bukan takmir loh ya Yang rajin ke masjid hanya untuk pamer Aku loh anak soleh Sama kayak kalian berangkat ngaji sambil ngeririk yang nongkrong di kafe sebelah itu Apa orang-orang sesat itu Yang lurus ya, yang ngaji ini ya, itu bodoh Jadi mental formalisme ngaji sebenarnya Formalitasmu ngaji karena mentalmu sebenarnya bukan mental pencari ilmu Kalau yang ada di pikiranmu itu Aku loh ngaji tiap malam kemis Malam Jumat ada ngaji ya, baca aku hadir Tidak kayak kamu, kamu opon di kamar, nonton TV, kerokokan, jalan-jalan apa Aku lebih baik dari kamu, formalisme Masjid ada acara, baca aku datang Cuma membacanya jangan dibalik Kalau begitu saya tidak sumbong pak Tapi yondak ke masjid Karena step paling awal itu sembah roko Iya ke masjidnya Tapi isinya jangan cuma pamer Terus ini kritiknya lagi Anak muda semacam itu Hanya berkutat pada syariat Dan tidak sampai hakikat Anggung-anggubel syaringat Orang Jawa jangan disuruh membaca Ain Syariat jadi syaringat Jadi berkutat dengan syariat Tapi tidak mengerti hakikat Tidak mengerti apa tujuannya syariat Kayak orang sibuk mengumpulkan duit Tidak tahu kalau duit itu cuma alat Syariat itu kan jalan alat kita Untuk apa? Untuk ketemu Allah Tapi banyak orang Tawuran, gegeran, sibuk Menjatuhkan orang lain Gara-gara syariat Itu selain tidak paham hakikat Juga dia salah fungsi Syariat dipakai jalan Untuk nuding-nuding orang lain Mengkafirkan, membitahkan orang lain Itu anggung-anggubel syariat Saringanetan denweruhi Jika berkutbah berirama dantang gulau Gaya palaran Kalamun moco kutbah lelakone dantang genis Suara arum ngumandang cengkok palaran Suaranya enak kalau ngaji luar biasa Tapi ya pamer Untuk menunjukkan kedahsyatan ilmu agamanya Untuk menunjukkan ketinggian makom spiritualnya Untuk menunjukkan kedalaman religiositasnya Cuma pamer Padahal katanya Beragama biasa 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 cukup Padahal Satidik Biasa cukup Nelatkas Ngepleki Pekeh Jangan bersemangat Niru ahli fikir Wong kita itu Makome umat Makome rakyat Yo rakyat sajalah Nggak usah Nggak ya Kayak ahli fikir Wong kita ngaji Masih ngejah Ikut-ikutan mengharamkan Ikut-ikutan Membedahkan orang lain Nggak Kita bukan ahli fikir Wess biasa woy Beragama untuk kepentingan batin kita Nggak usah Berlagak Kayak yang ahli fikir sudah ada Kamu nggak usah ikut-ikutan Nanti ahli fikir Kamu bisa ngerti Kan sekarang banyak ahli fikir Dadaan Ya kan Tiba-tiba Kuliahnya apa Nggak lulus-lulus Begitu Nulis Neng medsos Isini Memfatwakan kafir Memfatwakan haram Lah Ahli fikir dadaan Nggak usah Nggak ya Kayak ahli fikir Bukan mufti Jadi Beragama Biasa saja Sat titik Baye Wess Cukup Ngerti cara Sholat yang benar Ngaji yang benar Puasa yang benar Yang praktis Untuk kebutuhan Beragama kita Mendekat kita Ke Allah Sudah Nggak usah Nggak ya Jadi ahli fikir Nggak usah Tiba-tiba Beli kitab Kuning Fikir Allah Mataibul Arba Awang Haji Wera Isu Ya kan Yang ahli fikir Sudah ada Jatahnya Itu kritiknya Mangkunegoro Pada Cara beragama Yang formalistik Dia ngeritik lagi Ini istilah juga sering dipakai Durung pecus Keselak besus Amak nani rapal Koyo sayid Soko mesir Belum mampu Tapi Berani Jadi belum Durung pecus Keselak besus Masih belum bisa Kok kemendel Kemendel itu Apa ya Bahasa Indonesia Kendel itu berani Kalau kemendel itu Nekat Ya sejenis itulah Jadi belum pecus Keselak besus Amak nani rapal Koyo sayid Seko mesir Wah Berani-beraninya Memaknai kalimat-kalimat Memaknai nas Koyo sayid dari mesir Aja Padahal Yang gak ngerti Apa-apa Itu namanya Belum pecus Keselak besus Ya nanti Kalau Di message Di facebook Ada orang Kayak gini Kamu kasih komentar Di komen ya Belum pecus Keselak besus Mengurung mampu Mampu aja kok Kayaknya kok Pinter-pinter Itu belum pecus Keselak besus Ya kalau memang Kiai Kalau memang ulama Ya memang Jatahnya mereka Ahli fikir Bisa istimbad hukum Iya Tapi yang Kayak kita-kita Awam itu Mbak sudah Bisa ini cuma manut Tidak usah gitu Kita nyalahkan Orang lain Yang berhak nyalahkan Mungkin yang ahlinya Oke Terus Kritiknya dilanjutkan Elok Jawane Den Mohi Pekso Langkah Ngangkah Metkawruh Eng Mekah Aneh Tidak Suka Kejawaannya Memaksa Diri Mencari Pengetahuan Di Mekah Tidak Paham Jati Dirinya Tapi Menggali Pengetahuan Jauh Sampai Ke Mekah Segala Padahal Inti Pengetahuan Yang Dicari Itu Ada Pada Diri Sendiri Katanya Mangkun Negoro Asal Mau Berikhtiar Di Sana Dan Disini Tidak Berbeda Tidak Jaminan Yang Belajar Di Mekah Itu Terus Lebih Baik Pil Nafas Sebentar Jadi Tidak Jaminan Tidak Harus Ke Mekah Jawa Wairah Ngerti Apa Mekah Itu Bahasa Kasari Kok Tidak Daripada Mendalami Agama Ini Untuk Kita Bukan Untuk Elit Yang Memang Sudah Santri Makom Ahli Fiki Untuk Kita Tidak 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 Yang tani ya bertani Yang dagang ya dagang Nggak usah melu-melu diskusi Yang di luar jangkauan kita Meskipun kemudian Di kalimat akhir Mungkin khawatir dimarahi Padune Wong dahat cupluk Durung-weruh coro arat Saya ngomong gini Karena saya itu bodoh Nggak ngerti agomo Belum tahu cara hidup orang Arab Merendah sekaligus Nyindir Jadi Ya Mohon maaf saya ngomong kayak gini Wong saya itu orang bodoh Nggak ngerti kayak gimana sih Arab itu Kan orang-orang sekarang Suka yang ke Arab-arapan Makanya Sebenarnya nggak sekarang dulu juga begitu Nggak tahu kalau sekarang Jadi Padune Wong dahat cupluk Durung-weruh coro Arab Kalimat-kalimat Jawa ini bisa kamu ambil Untuk komen di statusmu Oke untuk malam hari ini Saya cukupkan sekian dulu Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Mungkin satu dua Kekurangan apa Mohon dimaklumi Kalau ada kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam bisso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati